Aku pikir dulu aku gay karena aku suka sama laki-laki, aku hilang kontak sama ibuku mungkin 5 atau 6 tahun, orangtuaku tau aku malu gitu loh. Sebagai manusia, kita penting sekali untuk menghargai diri sendiri dan utamanya mencintai diri kita sendiri apapun bentuk yang kita ingin tampilkan. Episode kali ini kita akan berbicara tentang Transpuan. Hai Anggut! Hai Mbak Nova. Kamu cantik sekali. Makasih. I love your hair. Iya, karena dibikin lama banget tadi satu jam. Oh, persiapan ya. Harus. You look lovely. Makasih. Kalau kita berbicara tentang Transpuan, mungkin banyak penonton yang belum tahu. Bisa kamu ceritakan sedikit? Transpuan itu singkatan dari transgender perempuan. Dulu namanya mungkin disebut orang waria. Dan sebelumnya lagi pernah waktu itu gubernur DKI menamai Wadam, wanita Adam. Dan mungkin lebih dikenal orang dengan sebutan yang dengan terminologi negatif, banci atau bencong. Cuma Transpuan ini lebih gerakan ke teman-teman transgender perempuan sendiri untuk menamai namanya. Karena selama ini kan nama Wadam, nama waria, nama yang negatif kayak banci atau bencong itu kan dinamai oleh orang di luar Transpuan. Jadi ini kayaknya lebih ke otoritas teman-teman Transpuan sebagai yang mempunyai identitas gitu. Jadi dia adalah transgender perempuan. Dan kamu lebih nyaman dipanggil seperti itu Transpuan? Ya, aku lebih nyaman dipanggil Transpuan. Kalau kita belak-belakan, sejak kapan kamu Transpuan? Sebetulnya mungkin lebih menyadari ya. Lebih menyadarinya itu ketika kelar sekolah. Ketika kelar sekolah SMA. Tadinya sebelumnya aku mikir waktu di sekolah, karena kan literasi tentang Transpuan itu sedikit sekali ya. Aku nggak bisa temuin. Dulu kan zaman nggak se-maju ini gitu. Dan mengakses informasi agak sulit gitu. Aku pikir dulu aku gay. Karena aku suka sama laki-laki. Aku melihat temanku yang pemain basket yang aduh gantengnya minta ampun, aku naksir gitu. Terus aku pikir, apa aku gay? Aku membaca, aku membaca. Kamu udah ngerasain seperti itu dulu? Iya, itu udah dari, sebetulnya aku suka itu udah dari SD. Waktu SD aku suka sama tetanggaku yang dia tuh adalah Ustadz. Kamu suka sama Ustadz? Dulu waktu masih SD. Jadi dia dirajin dia sholat ke masjid. Langsung ngaji, langsung gitu ya. Terus pas SMP aku suka sama temanku yang tadi aku bilang pebasket. Lalu pas SMA aku juga suka sama laki-laki. Waktu itu aku pikir aku gay. Karena kan yang aku tahu kalau biologis memiliki kelamin laki-laki itu suka sama laki-laki itu adalah gay. Tapi ternyata pada perkembangan kesininya aku ngerasa kok aku suka berdandan. Aku suka tampil secara sosial seperti perempuan. Itu di usia berapa kira-kira? Itu mulai-mulai itu sebetulnya masih SMA sih. SMA udah mulai kayak pake bedak, pake lip eyes gitu-gitu yang tipis-tipis kayak gitu. Nah jadi dimulai dari SMA kamu mulai menyadari pelan-pelan kok aku ada kecenderungan yang berbeda gitu ya? Iya aku menyadari itu dan akhirnya masih butuh waktu juga untuk menyadari kalau aku adalah transgender. Itu berapa lama kira-kira? Setelah kelar SMA 2 tahun, 2 atau 3 tahun setelah kelar SMA. Aku baru menyadari itu. Akhirnya sampai kamu bisa benar-benar berubah seperti sekarang itu gimana caranya? Prosesnya panjang pasti dong? Iya prosesnya panjang. Karena ini kan berkenaan dengan penolakan dari masyarakat, penolakan dari orang tua, lalu kemudian penolakan dari lingkungan sekitar lainnya. Tapi yang paling berat memang penolakan keluarga. Keluarga waktu itu kamu ngaku gitu? Atau gimana? Aku mungkin agak berbeda dengan yang lain ya. Aku gak langsung, dulu aku kabur dari kampungku. Jadi aku gak langsung kabur, tapi sebelum kabur aku sudah membuat kayak semacam ketahuan-ketahuan kecil gitu loh. Jadi kan aku kerja, aku waktu itu dapat kerjaan kayak yang jadi asistennya seorang yang apa sih? Kayak pengusaha sawit di Jambi gitu lah. Aku mengelola usahanya, dikasih kepercayaan dia. Dan dia kasih aku kebebasan untuk tampil apa adanya. Nah aku tampil waktu itu selalu menggunakan pakaian-pakaian yang feminin ya. Selalu pakaian feminin. Dan saat itu karena pakaian feminin yang aku pakai itu tuh masih apa ya? Gak bisa aku pakai setiap hari karena pulang kan aku harus bersembunyi dari keluarga aku. Jadi akhirnya aku lebih memilih nyolong pakaian adekku. Karena aku punya adekku yang perempuan. Pakai rok atau gimana waktu itu? Ya apapun itulah. Kadang-kadang aku lebih suka dress sih. Dress kayak gitu. Nah aku nyolong punya adekku. Cuma malapetakanya. Pas di malam minggu waktu itu aku mau jalan-jalan sama temanku. Aku nyolong dari lemari adekku yang perempuan itu. Dan kebetulan pas malam itu dia juga pengen pakai baju yang itu. Karena dia mau ngedate sama pacarnya. Akhirnya ketahuan. Dan ketahuan. Ketahuan abangnya yang ngambil. Kakaknya. Dia manggilnya sebenarnya kakak sih. Gak abang. Terus akhirnya dia lapor tuh ke ibu bapakku. Sebetulnya ibu bapakku udah mulai-mulai curiga juga. Karena kan di awal bapakku nemu brosur. Aku ikut kontes waria. Waktu itu. Waktu jaman di Jambi. Aku kan rasanya di Jambi, Sumatera. Lalu kemudian ibuku nemu kayak yang pil KB. Jadi kalau pil KB itu kan ada kandungan hormonalnya gitu loh. Biasa kan dulu kan belum punya duit. Jadi belum punya cukup uang. Jadi belum bisa terapi hormonal kayak gitu ya. Jadi minumnya dari KB yang murah. Yang biasa diminum nyokap-nyokap. Jadi dia kok ini minum KB. Kayak gitu. Terus supaya apa sih maksudnya? Menahan gitu? Karena itu hormonal. Hormonal terapi. Jadi kalau untuk teman-teman transporan itu kan dia memang sebenarnya gak satu keharusan ya. Karena kan merasa sebagai perempuan itu kan dari hati gitu ya kan. Jadi mau bentuk kamu maskulin juga kalau kamu ngerasa perempuan. Aku pikir ya itu valid ya berdasarkan orang. Cuma kalau aku, aku ngerasa aku butuh hormonal terapi. Aku butuh kayak yang tubuhku feminin gitu loh. Terus kulitnya halus kan karena dimasukin estrogen itu ya. Karena memang di tubuhku ini kan secara lahirnya dia akan lebih banyak hormon laki-lakinya. Testoteranya ketimbang estrogennya. Jadi memang aku butuh penyesuaian. Nah itu aku minum. Setiap hari? Dulu setiap hari sampai dengan over banget. Kadang sampai 10 biji itu. Gak sampai over dosis kan. Lemes sih badan. Cuma memang itu realita sih waktu baru-baru dulu. Karena kurang informasi juga. Jadi melakukan hal-hal yang salah seperti itu. Nah karena nyokap-bokap sebetulnya, ibu bapak sebenarnya udah tahu. Lihat-lihat itu ditambah lagi adekku ngelapor itu. Mereka datang dong ke tempat kerjaan aku. Dan aku lagi sama temenku lagi sibuk. Dan lagi pakaian femen? Iya lagi pakaian bapakku terus bapakku kayak yang gak bisa marah aja yang ngeliat aja. Terus akunya kayak yang gak berani nemuin. Tapi dia pulang. Terus akhirnya aku sampai yang galau banget berhari-hari. Aduh gimana dia mau pulang, gimana dia mau pulang. Akhirnya dengan aku pikir ini sebuah masalah dengan keluarga yang menurut aku kalau aku kabur itu kayak gak menyelesaikan masalah. Aku harus hadapi. Pas aku hadapi, ternyata bapakku kok dia antara marah, antara enggak gitu loh. Terus akhirnya memang aku pikir karena ini masih ganjilan di hatiku, aku menyedangkan diri sih ke keluarga. Oh kamu yang justru bawa diri sendiri gitu ya? Jadi aku bilang bawa ibu, bapak, aku makanya emak sama bapak ya gitu kan karena di kampung. Aku bilang memang sudah harus gak usah dengerin omongan tentang enggak. Terus omongan keluarga yang melihat aku berpakaian perempuan. Tampil layaknya se-feminin seperti perempuan itu benar adanya. Jadi gak usah dirisaukan, jangan takut hal-hal negatif akan beranda aku. Aku akan tetap bisa berbuat sesuatu yang positif. Jadi justru kamu menguatkan orang tua kamu gitu ya pada saat itu. Dan di saat itu yang menariknya ada proses diskusi gitu loh. Kita kayak kompromi. Bapak aku bilang, it's okay kalau kamu berpenampilan seperti feminin gitu. Gak seperti laki-laki pada umumnya gitu. Gak apa-apa tapi please jangan pakai baju perempuan gitu loh. Terus bla-bla segala macam. Ibu gimana? Kalau ibu kayaknya lebih lembut ya. Lebih kayak yang... Ngerima? Lebih kayak diem aja gitu. Nangis gak? Enggak, enggak nangis. Terus hari demi hari mereka udah terbiasa. Lalu kemudian aku udah pelan-pelan tuh kalau beli pakaian, beli pakaian yang feminin-feminin. Itu yang paling menyentuh hatiku ketika satu hari aku pulang kerja. Gak biasa kalau pulang kerja kan aku di mes tuh di rumah bos aku. Aku bawa tumpukan baju. Terus tiba-tiba bapak aku ini kan orangnya secara alamiah tuh mau bertukar peran sama ibu gitu ya. Jadi kerjaan domestik bapak aku juga kerjain. Dan secara alamiah dia gak ngerti dengan hal-hal kayak begitu. Tapi mereka lakukan. Nah tiba-tiba aku lihat dia udah jemur roku gitu loh. Jadi aku pikir... Baju kotorku itu tuh dicuciin sama dia. Terus dia ngejemur-jemur tuh ada baju-baju yang aku biasa aku pakai. Diem-diem gitu. Baju perempuan. Oh ini kayaknya dia sebetulnya nerima aku. Nerima aku tapi mungkin ada ketakutan-ketakutan ya omongan tetangga. Lalu kemudian kan image transgender waria ini tuh kan buruk sekali ya. Image-nya selalu dilekatkan dengan pekerja seks jalanan. Lalu kemudian pelaku kriminal. Meskipun pada akhirnya kan pekerja seks itu udah pekerjaan ya. Kalau orangnya memilih itu sebagai... Sudah menjadi pekerjaan. Pekerjaan ya. Kalau dia memilihnya secara sadar ya udah gak apa-apa. Cuma kan masalahnya untuk konteks ini kan di Indonesia. Pekerja seks jalanan itu kan riskan banget dengan kekerasan gitu ya Mbak Nova ya. Jadi ibu, emak sama bapak waktu itu nerima ya pada akhirnya. Waktu itu ya pada akhirnya nerima. Cuma sayangnya aku kayak masih kayak ada beban untuk bebas berekspresi. Jadi aku kabur dulu Mbak Nova. Kenapa kabur? Kan orang tua udah gak apa-apa. Ya aku kayak ngerasa aduh mungkin aku memang harus menghindar dari keluarga aku gitu loh. Aku ngerasa, aku masih sempat ngerasa aku kayaknya aib keluarga. Kasian keluarga aku ngomongin. Aku kayaknya mau ngerantau deh adu nasib gitu loh. Udah adu nasib. Kebetulan ada temenku karena kalau temenku ini tuh dia mahasiswa di Bandung. Tapi dia di Bandung dia malam jadanan seperti perempuan. Dia prostitusi di jalanan. Dia telepon aku. Anggun udah deh ngapain lu di Jambi. Mending kesini aja deh. Gue terus kalau semalam kalau mangkal bisa dapet berapa juta gitu kan. Lumayan banget. Terus otak bisnis gue jalan dong gitu kan. Karena dalam kondisi gue yang kayak gitu, gue gak bisa dapet pekerjaan yang bener-bener baik gitu loh. Normal gitu ya misalnya. Aku gak suka salon. Aku juga gak suka yang fashion-fashionan gitu. Meskipun aku suka dress well, suka edanan cantik. Tapi aku gak di bidang itu. Aku suka yang kerja-kerja kayak biasa aja. Tapi itu kan ruang kerjanya terbatas banget. Jadinya aku pikir aku kayaknya mau bangun usaha. Tapi uang gak ada. Kayaknya aku mau prostitusi di jalanan di Bandung. Akhirnya? Aku prostitusi. Serius? Berapa lama? Kayaknya dua tahun atau tiga tahun gitu deh. Aku kabur 2009. Lalu aku prostitusi. Gak, sorry. Dua tahun. Di Bandung, di Jalanan. Spesifik loh. Alamak. Sekarang mungkin masih ada. Sekarang mungkin masih ada kali ya. Masih ada sampai sekarang ya? Aku gak kurang tahu. Karena sekarang kan dunia sudah berubah jadi online ya. Oh jadi pesenan order gitu. Maksudnya gimana online? Gak maksudku. Kalau sekarang kan zaman sudah bergerak online. Kayaknya teman-teman yang masih di prostitusi itu kan dia prostitusinya online ya. Bisa di platform apapun. Kalau mau prostitusi gak harus di jalan. Meskipun masih ada juga pasti yang di jalan. Nah ketika kamu prostitusi, apa yang kamu dapatkan? Pertama uang memang betul. Besar? Enggak ternyata Mbak Nova. Tapi sampai dua tahun. Ya maksudnya gini loh. Ketika seorang dari kampung kabur, lalu merantau. Dia tuh kan punya beban di pundaknya berat banget. Ketika balik dia akan dianggap kalah gitu loh. Iya, iya, iya. Harus membawa sesuatu gitu ke kampungnya. Akhirnya aku survive. Aku hilang kontak sama ibuku mungkin lima atau enam tahun. Aku dua tahun ya prostitusi setiap malam. Dunia aku kayak kebalik-kebalik gitu maksudnya. Aku segernya malam. Jadi kalau sudah mulai pagi sarapan aku udah mulai tidur. Nanti bangunnya sore laki. Begitu terus. Selama dua tahun. Selama dua tahun di Bandung aku gak ngerasain wisata kemana-mana. Jadi ya wisataku prorekreasiku adalah di jalanan. Dan ternyata memang di jalanan itu tuh karena yang datang ke situ tuh kan orang-orang yang memang mencari. Mencari sosok trans waria gitu ya, trans perempuan. Dan rata-rata, sorry ya, aku belum pernah lihat soalnya apakah yang datang ke sana pure laki-laki? Iya, laki-laki. Dan biasanya profesinya? Macem-macem. Ada mahasiswa, ada banyak gitu loh. Kadang-kadang memang. Ada produser, ada apa gitu gak? Bisa jadi ya gitu. Bisa jadi. Oh iya. Jadi mereka kan punya semacam sisi lain dalam hidupnya yang dia gak bisa share ke orang lain. Dan paling banyak itu orang yang memang sudah berkeluarga gitu loh. Menurut kamu nih ya, kenapa cowok-cowok yang datang ke sana mencari trans puan? Karena dia suka gitu loh. Jadi karena kayak hukum alam gitu ya. Jadi transgender perempuan itu ada, mungkin ada yang membenci. Yang laki-laki yang mungkin jijik banyak ya. Ih jijik gitu ya kan. Atau iya apaan sih gitu ya kan laki-laki jadi perempuan. Tapi ada yang suka gitu loh pada kenyataannya. Jadi banyak teman-teman juga hidupnya berpasangan. Aku pun sekarang berpasangan kok. Sudah 11 tahun dengan pasangan tetap aku gitu. Oke. Nah biasanya mereka sukanya akan apa? Pernah gak ada yang cerita suka sama kamu karena apanya? Oh iya karena aku memang pas lagi prostitusi di jalan itu Mbak Nova aku tuh tertarik banget. Karena kan senang ngobrol ya. Dan kebetulan kadang-kadang dia ada yang dosen, ada yang mahasiswa, ada yang sebelumnya. Aku ngobrol, jadi aku tertarik. Aku selalu mulai dengan pertanyaan kenapa sih kamu suka sama trans gitu ya kan. Terus dia bilang, aku pikir ada yang memang mereka gak bisa jawab. Gak tahu alamnya aja. Itu mungkin sama dengan ketika Mbak Nova ditanya kenapa suka laki-laki. Kadang-kadang kan gak bisa jawab. Itu natural aja gitu ya. Tapi ada lagi yang mungkin yang bisa lebih deep ngebahasnya, dia ngebahas. Aku suka aja dengan sosok perempuan, mohon maaf agak vulgar. Aku susah aja dengan sosok perempuan yang punya penis. Oh dan mereka sadar itu kan harusnya. Karena istriku gak punya penis gitu loh. Jadi dia punya fantasi yang bentuknya perempuan. Perempuan tapi punya penis. Dia suka. Makanya kalau kita lihat di film porno, film blue film, emang itu glorifikasi sebetulnya. Tapi kan terlihat ya kalau bokep-bokep di trans buan itu kan seperti itu mereka. Nah kamu nyaman gak sih kalau kita ngobrolin lebih seksualitas? Seksualitas. Aku pikir gak apa-apa. Gak apa-apa ya? Open line aja. Nah sejauh apa ketika pada saat kamu prostitusi, gerakan atau seksualitasnya sejauh apa sih sama si cowok-cowok itu misalnya? Ya biasa orang hubungan seks biasa. Kadang-kadang aku juga bingung mbak Nova karena bayarannya kecil sekali. Berapa sih bayarannya? Aduh belasan itu puluhan ribu zaman dulu. Itu real ya. Itu real. Jadi untuk bisa survive hidup semalam sehari-hari itu at least aku harus mendapatkan tamu itu belasan. Dan memang belasan. Jadi hidup gue kayak template gitu loh. Mainnya di belakang pohon, di apa, di dalam selokan, di depan di s***** terus jadi kayak template. Aku jadi kayak kuli seksualitas aja gitu loh maksud gue. Jadi kayak turun, kayak turun, sudah penglaris mbak belum, sepi banget. Biasanya kita bohong-boong kan biar tamu ngerasa kita masih seger gitu kan. Terus buka, resleting, selesai, jeblek, kan dikondomin dulu kan. Walaupun oral pakai kondom, cep, 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 buang ke tempat sampah. Udah jadi aku gak ngerasain. Udah begitu aja? Iya gak ngerasain apa-apa. Uangnya dulu ambil, terus berdiri depan ada yang lewat lagi, masuk lagi. Oh gitu, oh my god. Masuk next, masuk next gitu loh. Bisa belasan. Oh iya. Dan itu capek banget sih. Ya lelah ya? Lelah banget. Misalnya kamu udah sampai di titik sekarang ya. Ketika kamu flashback ke zaman dulu, apa yang terbersih di benak kamu gitu? Aku pikir dulu. Ada kesedihan atau kegalauan atau kemarahan? Kalau zaman, aku gak sih, aku orang yang legowo. Enggak. Enggak juga. Aku pikir semua orang itu journey ya. Itu pengalaman hidup orang gitu loh. Dan aku banyak belajar dari jalanan. Itu tadi aku bertemu dengan banyak banget karakter yang bisa aku ajak ngobrol. Terus aku jadi paham bahwa, oh manusia itu sangat beragam banget. Seksualitas itu ternyata sebegitu cairnya gitu loh. Terus juga berbicara tentang, apa sih, merefleksi diri tentang konsep hubungan manusia pada umumnya gitu loh. Bahwa, aku selalu sonding sebetulnya dalam hubungan berelasi, baik itu pacaran atau menikah. Harusnya kita saling terbuka ya sama pasangan gitu loh. Bukan yang tiba-tiba ya itu yang gak terbuka. Karena kan mayoritas mereka mencari di luar itu karena dia gak terbuka. Dia pengen punya, dia punya fantasi seksual. Tapi istri, dia ketakutan menyampaikan ke pasangannya. Takutnya nanti dibilang gak normal, gak bener. Kok kamu minta aku diikat-ikat kayak anjing sih gitu loh. Kok kamu minta-minta pakai apa-apa segala macem sih gitu kan. Jadi akhirnya dia cari yang lain di luar sana. Yang bisa menyanggupi. Meskipun itu balik lagi ke karakter masing-masing ya. Ada juga orang yang really open mind gitu ngomong sama pasangannya. Tapi tetap aja menaik cari-cari yang di luar gitu. Nah, terus dari dulu kamu udah se-feminim ini? Udah begini gitu? Gayanya? Iya, udah pas sekolah itu. Kayaknya kamu lebih perempuan daripada aku deh. Beneran, soalnya memang udah santun begitu gitu ya? Iya, mungkin bahasanya ya. Mungkin kebawa juga namanya Anggun kan. Jadi orangnya harus Anggun. Tapi dari kecil namanya Anggun? Enggak, nama aku prefer gak sebut. Tapi sebetulnya nama Anggun Pradesa itu sudah jadi nama sahku. Aku udah sidangkan di pengadilan negeri Jakarta Pusat lima tahun yang lalu. Kamu juga pernah bikin film dokumenter? Aku bikin film dokumenter di 2015. Jadi dokumenter aku itu awalnya temanku sih, aku punya temen namanya Ricky. Dia gay, openly gay gitu. Terus dia ngajak aku masukin proyek film dokumenter ke Tehni Adinata. Waktu itu Kalina Syirah Film. Dia punya proyek memang mencari bakat-bakat baru di bidang perfilman yang awam. Kami masukin waktu itu. Nah masukin akhirnya lolos tuh. Lolos. Diundang ikut workshop. Lalu pas udah workshop dimatangkan lagi ide-idenya. Dan akhirnya kepilih dari sekian banyak tuh lima yang diproduksi. Nah aku diproduksi. Aku waktu itu bikin cerita tentang emak dari Jambi sih. Tentang ibuku. Jadi bagaimana kesan pertama ibuku setelah sekian lama kabur dari Jakarta. Jadi tuh merekam perjalanan. Perjalanan. Pertama ibuku ketemu aku lagi setelah aku kabur gitu. Oke. Di Jakarta. Dan kan dokumenter kan kita gak bisa setting ya. Dan tiba-tiba ibuku. Aduh seneng banget bisa ketemu ibuku lagi gitu. Setelah berapa tahun gak ketemu? 7 tahun waktu itu. Di 2015 ketemu. Jadi film itu tuh punya kenangan yang luar biasa dan punya impact yang luar biasa buat aku. Karena film itu merekam bagaimana aku rekonsiliasi dengan keluarga aku kembali setelah sekian lama kita konflik. Bukan konflik, aku kabur gitu loh. Dan akhirnya kita terbuka. Dan sampai sekarang pelan-pelan keluarga aku support aku gitu loh. Mereka support aku banget deh adekku. Kamu nge-direct di situ? Iya aku nge-direct sama temanku. Berapa menit durasinya? 38 menit. Bisa ditonton dimana sih? Sebetulnya mungkin nanti aku bisa share link kali ya. Karena belum ditaruh di platform manapun gitu. Karena berkenaan dengan ini ya itu kan produksinya. Kalian Nasirah Film. Dan kami tidak berniat menaruhnya di Youtube memang. Jadi untuk kebutuhan pribadi? Kebutuhan festival. Lalu kebutuhan pernah masuk festival. Dan dia pernah menang dua penghargaan di Thailand sama di Malaysia 2016. Judulnya apa? Iya sama, Mak dari Jambi. Mak dari Jambi memenangkan dua award festival. Iya betul. Oh wow di Thailand dan? Di Malaysia di 2016. Cheers to that. Berarti sebenarnya kan kalau transpuan itu kan prestasinya juga banyak ya. Benar gak sih? Sebetulnya sama aja kayak manusia pada umumnya ya. Aku sendiri secara pribadi sebagai transpuan juga gak mau diperlakukan berlebihan. Juga aku pengen diperlakukan seperti normalnya aja gitu loh. Orang kan kadang-kadang transpuan harus dikatakan kelompok yang jumlahnya mungkin lebih sedikit daripada perempuan gitu loh. Nah kayaknya tuh kelompoknya lebih sedikit mari kita sebut minoritas. Nah ketika minoritas kan selalu setitik yang berbuat salah. Rusak susu sebelangnya gitu kan. Padahal sebetulnya orang-orang yang selalu aku bilang ketika aku jadi pembicara di kampus atau dimanapun. Kita harus bisa ngebedakan antara identitas dan perilaku gitu loh. Transgender adalah identitas. Kriminal itu adalah perilaku. Bahwa ketika ada transgender nyopet. Transgender mungkin melakukan tindakan kriminal apapun itu. Itu murni adalah perilaku dia sebagai manusia. Yang bisa juga dimiliki laki-laki dan perempuan gitu loh. Iya kan jadi kalau dalam kerangka kayak gitu ngajak orang ngelihatnya itu kan dan orang bisa pahami kan enak banget. Jadi gak ada lagi stigma, gak ada muncul lagi diskriminasi. Karena terlalu banyak kesalahpahaman-kesalahpahaman di masyarakat yang maksudku makin-makin hari makin berkembang dan terus lestari gitu loh. Oleh sebab itu aku butuh nyampein ke orang-orang bahwa itu tadi harus bisa bedain antara identitas dan perilaku gitu loh. Nah kalau misalnya kamu sebagai seorang trans puan, apa yang kamu lakukan? Sering gak sih kamu mengisi acara? Karena kan gak semua orang tuh yang publik ya. Paham gitu soal itu. Seberapa sering kamu menjadi pembicara dan apa yang kamu lakukan ketika membicarakan hal itu? Belakang-belakangan sering lagi sih Mbak Nova. Jadi dulu aku pernah jadi badan pengurus organisasi transgender muda di Jakarta yang isunya empowering yang transgender. 5 tahun karena itu kan transgender muda dan usia aku waktu itu sudah di 2018 usia aku udah di atas 30 dan aku bukan tergolong remaja lagi. Jadi aku harus mau gak mau regenerasi ya. Dan aku pindah ke organisasi yang bergerak di isu kemanusiaan, kebencanaan, isu kemanusiaan lah pokoknya. Itu yang levelnya lebih nasional 2 tahun. Nah setelah itu aku pikir karena bekerja di organisasi yang levelnya kerjanya nasional dan bergabung gitu ya gak fokus di isu trans puan aja waktu itu. Sehingga bikin aku kayak yang kelelahan terus kelelahan terus kayaknya aku jadi gak kurang waktu bikin karya gitu. Akhirnya aku memutuskan untuk di awal tahun kemarin tuh aku tidak ikut perpanjangan program. Dan aku sama temenku yang sudah 10 tahun berorganisasi juga dia dari organisasi Malang ada organisasi yang lain ke segala macam. Kita ngumpul kita bikin organisasi namanya Intan Inklusi Trans Perempuan dan sekarang lagi running sudah legalitas sih. Lagi running dan kami fokus isunya di inklusivitas temen-temen transgender perempuan untuk Indonesia sih sebetulnya. Apa yang kalian ingin bela atau ingin approach untuk trans puan? Kesetaraan sih sebetulnya. Itu satu kata yang menurut aku luar biasa banget ya. Ketika orang mampu memperlakukan manusia lain dengan setara udah selesai gitu loh. Esensi-esensinya banyak ya. Setara ketika dia melihat transgender sama manusia lain dia dalam konsep setara. Oh aku gak boleh melakukan kekerasan sama transgender. Aku gak boleh. Walaupun dalam value kan kita gak bisa ngelarang orang untuk suka atau tidak sama kita ya mbak. Mungkin ada juga orang yang fobia. Kalau menurut aku sih ya silahkan kalau fobia. Tapi jangan tunjukin gitu. Jangan sampai fobia itu bikin si individu trans ini tuh kehilangan hak-haknya sebagai manusia gitu loh. Memanusiakan manusia. Iya itu sih sesimpel itu sih sebetulnya. Pernah gak mengalami kekerasan? Pernah di Bandung. Itu juga yang jadi tonggak aku berhenti prostitusi di Bandung. Trauma gitu. Gimana kejadiannya? Itu di 2010 ya. Maret 2010. Aku ingat malam waktu itu malam Kamis. Jadi aku datang sudah agak subuh. Mangkal di jalan. Terus ada disamperin tuh dua motor. Dua motor nyamperin aku berondong-berondong sih. Yang aku ingat cakep sih ya. Oh tetep ya? Tetep. Ya tetep itu gak lupa. Tiga-tiganya mau main sama aku dong. Terus aku bilang. Tiga cowok naik motor? Iya dua motor. Tiga nyamperin. Biasa tawaran gitu. Mbak mau main ke kosan berapa? Aku bilang segini. Terus dia bilang ya uangnya gak ada. Ya kecil banget kalau mau di belakang pohon situ aja. Aku bilang gitu kan. Kamu menawarkan alternatif. Iya karena kan uang kecil banget ke kosan. Bajuku minim banget. Terus aku naik motor. Aku bisa masuk angin. Bandung kan dinginnya minta ampun. Iya kan? Dan akhirnya aku main di belakang pohon. Pas di belakang pohon aku pikir. Ketika aku oralin laki-laki itu. Aku pikir laki-laki yang lain. Yang beronong dua itu tuh. Ya biasa herai gitu. Kalau kata orang Bandung kan ngeliatin temen. Hihihi gitu nontonin gitu kan. Tapi ternyata mereka bisik-bisik punya rencana. Kayaknya mau ngambil tas aku gitu loh. Jadi begitu berganti yang pertama. Yang kedua berbalik posisi. Tiba-tiba yang sudah main sama aku tuh. Mukul kepalaku pakai. Aku sampai sekarang gak tau ya. Dia mukulnya pakai apa. Tapi keras ya. Kepalaku pecah 18 jahitan. No way. Serius. Terus karena aku emosi banget. Dia udah lakuin itu. Apalagi dia orang yang sudah aku servis gitu kan. Jadi dia mau ngambil tas aku. Dalam hati gue enak aja lo ngambil tas gue. Nanti handphone gue. Uang hasil kerja gue. Semalaman lo ambil. Gue lawan sekuat tenaga gitu kan. Dia mau ngambil tas gue. Sampai ketarik. Ini aku tuh lecat. Sampai ketarik. Tapi dia gak dapat tasnya. Aku puas. Dan beruntung juga itulah kadang-kadang ya. Manusia baik itu selalu ada. Jadi pas aku dalam kondisi kayak gitu tuh ada motor lewat. Dia nolongin aku bawa ke rumah sakit. Dan temenku yang dari ujung sana. Awalnya. Makanya Anggun. Kalau ada tamu itu tuh banyak-banyak kayak gitu tuh. Bagi-bagi. Balam-balam. Nek jangan dimakan sendirian. Terus aku bilang gini. Nih gue liatin. Lambut gue kan berdarah. Darahnya banyak banget nyocor kayak ledeng. Terus akhirnya dia. Oh tolong Mbak Uca tolong. Dia baik juga sih nolongin aku. Dan aku dibawa ke rumah sakit. Dan aku dijahit di sana. 18 jahitan. 18 jahitan yang di sini 5 jahitan. Dan aku denger samar-samar. Karena kan kalau sudah kecelakaan kayak gitu tuh kan. Kita kayak yang banyak keluar darah. Kayak yang pengen tidur ya. Tapi selalu bilang jangan tidur, jangan tidur. Aku gak ngerti. Tidur bisa bikin mati ya mungkin ya. Gak ngerti nih. Mungkin di bius gak kamu? Itu waktu perjalanan ke rumah sakitnya. Oh gitu. Jadi supaya kamu tetap sadar gitu maksudnya. Selama perjalanan. Terus kamu gak lapor? Nah itulah yang aku sesalkan sampai sekarang ini. Karena saat itu kan aku belum bergabung di organisasi ya. Mbak Nova ya. Jadi aku pikir nanti aku ribet gitu loh. Lapor-lapor nanti orang tua aku tahu aku malu gitu loh. Lalu kemudian belum lagi nanti kayaknya urusannya ribet gitu. Aku pikir ditawarin sih sama orang rumah sakitnya. Mbak ini mau dilaporin gak? Aku bilang gak usah deh gitu. Menurutnya aku sehat aja. Nyesel pada saat itu? Iya karena belum terkapasitasi masalah yang gitu-gitu kan sih. Nah sekarang kamu ikut NGO? Iya di LSM. LSM yang tadi aku sebut. Oke namanya apa tadi? Kalau sekarang Intan. Inkusi Trans Perempuan. Ada berapa member di situ? Saat ini sih kita belum open member ya. Tapi lebih kayak lagi ngerumusin tentang kerja-kerja nanti setahun ke depan. Lalu lagi cari sumber dana juga nih Mbak Nova. Karena kan pendanaan kan di COVID-19 juga susah. Nah mungkin bisa diomongin dong ke sini. Siapa tahu ada yang berminat gitu kan. Boleh banget. Oke. Nah kalau misalnya ada teman-teman di luar sana yang sudah merasa bahwa ada perbedaan di dalam tubuhnya. Kamu ada pesan gak untuk mereka? Aku pesanku sama teman-teman yang merasa maksudnya perbedaan dalam tubuhnya. Iya ya kayak yang kamu rasakan tadi. Yang aku rasakan kayaknya. Mau jadi berubah feminin misalnya gitu. Sebetulnya menjadi trans perempuan gak harus feminin juga. Oh gitu oke. Sebenarnya menjadi perantuan gak harus stay feminin juga. Terima aja diri apa adanya. Lalu kemudian jangan pernah ngerasa diri kamu bersalah gitu loh. Karena dirimu juga bagian dari manusia yang memang harus tetap menjalani hidup. Tetap menjalani hidup seperti itu. Dan intinya terima diri dengan baik sih. Mencintai diri sendiri ya. Mencintai diri sendiri dengan baik. Lalu banyak-banyak bertemu dengan komunitas. Karena sekarang kan bisa diakses di platform media manapun. Carilah support system. Lalu perjuangkan penerimaan keluarga. Kalau keluarga masih belum menerima atau riskan sekali ketika berbicara sama ke keluarga langsung. Ada baiknya mungkin atur strategi dulu pelan-pelan gitu loh. Karena mau gak mau kita juga harus mulai hubungan baik dengan keluarga ya. Karena banyak banget teman-teman yang bermasalah dengan keluarganya. Karena harus aku bilang menjadi diri sendiri kadang-kadang bisa menyakiti orang kita cintai. Untuk kasus ini. Iya kan. Jadi itu hal yang berat. Jadi coba pendekatan ke keluarga. Kalau keluarga belum bisa terima pelan-pelan. Tapi kalau memang saklap banget gak bisa terima yaudah kita cari keluarga baru. Karena keluarga bisa kita bentuk dimanapun. Stigma yang ingin kamu hapus di masyarakat terhadap transpuan. Ya itu tadi stigma bahwa transpuan itu identik dengan kriminal. Lalu transpuan itu tuh menular. Lalu transpuan itu apa ya. Yang negatif-negatif teh. Yang gak beralasan ya. Itu harusnya tereduksi sih di masyarakat kita. Oke. Karena sebenarnya apapun gender yang kita pilih ya. Iya. Apa namanya. Memanusiakan manusia itu yang paling penting. Betul. Mencintai diri sendiri. Menghargai diri sendiri dan sekeliling itu yang lebih penting. Benar gak sih? Itu penting. Oke. Terima kasih Anggun sudah datang ke sini. Nah Mbak Nova senang banget. Jadi kita punya ritual di sini. Setiap bintang tamu ataupun narasumber yang kita ajak. Aku ingin fotokan. Kemudian tulis di situ ya. Boleh. Apapun yang ingin kamu tulis. Oke. Sebentar. Ya. Coba ini dulu. Satu, dua. Aku cetak dulu ya. Oke. Ini spidolnya. Next projectnya apa? Aku lagi mau garap. Nanti minggu depan syuting film pendek sih. Oke. Tentang? Boleh bocoran sedikit? Tentang toxic relationship di kalangan anak SMA sih. Aku bikin film pendek 10 menitan paling. Kamu apa? Penulis, director? Aku nulis naskah, aku nge-direct, aku produser dan aku juga main di situ. Kamu main? Karena budgetnya sangat, ya terbatas. Ya jadi memang. Kamu akan memerankan apa di situ? Memerankan kakak dari anak SMA ini yang punya relasi toxic dengan pacarnya. Oke. Ini based on true story atau? Aku gabung-gabung sih. Oke. Aku gabung-gabung dari pengalaman aku aja sebagai manusia. Oke. Aku gabung aja, aku lihat temanku begini, jadi aku top up, top up. Jadi gak murni cerita asliku. Oke. Nah kalau misalnya kamu bikin film pendek gitu, dananya dari mana sih? Biasanya dari NGO, LSM yang punya sisa-sisa dana atau memang yang punya dana lah pokoknya. Oke. Nah ini dia. Sudah ada fotonya, bisa mulai ditulis. Silahkan. Aku tulis apa ya? Bebas, misalnya satu kata, tiga kata boleh yang ingin kamu sampaikan suara hati kamu. Oke, mari kita lihat. Anggun, kebebasan datang dari pikiran yang terang. Tenang. Tenang. Apa ini maksudnya? Coba bisa tolong. Ya karena kalau pikiran kita tenang, kita akan merasa bebas. Dalam keadaan kondisi apapun, mau materinya berapa banyak pun, mau kondisi hidupnya seperti apapun. Kalau kita bisa menenangkan pikiran, kita akan merasa bebas. Dan pikiran yang tenang itu menurut aku sumber kebahagiaannya Mbak Nova. Jadi pikiran, otak kita itu akan menenangkan jiwa raga kita dan perilaku kita, betul? Betul. Oke, cheers to that. Terima kasih loh Anggun udah datang di sini. Sama-sama. Oke, oke. Terima kasih untuk terus menginspirasi masyarakat. Iya. Teman-teman, Anggun. Terima kasih. 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 Terima kasih.